Hai sahabat BC, hari ini Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan dialog bersama stakeholders di Cikarang. Mau tahu keseruannya? Simak liputan berikut ini ya! Pada kesempatan ini, Sri Mulyani meninjau proses bisnis dan aktivitas usaha di Cikarang Dryport yang beroperasi sejak 2010. Sri Mulyani menjelaskan bahwa CDP merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat menyederhanakan alur distribusi barang dan meningkatkan daya saing pengusaha Indonesia. Selain itu, kedepannya biaya cukai bersinergi dengan CDP akan terus melakukan transformasi dalam aspek penguatan budaya, perbaikan proses bisnis, dan perbaikan sistem berbasis teknologi informasi. Fasilitas kita untuk mendukung industri dan distribusi serta logistik harus makin baik. Salah satunya adalah kita membangun nasional logistik ekosistem. Ini tentu adalah suatu tujuan untuk kita makin kompetitif tadi. Ini yang dilakukan, simplifikasi dari proses kolaborasi secara logistik, layanan secara pembayaran secara digital, dan juga menjaga dan mengelola tata ruang kita. Kunjungan kerja ini dirangkaikan dengan sesi dialog bersama stakeholders dari wilayah kerja Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta untuk membahas terkait kebijakan pemerintah dan dampaknya pada industri dalam negeri pasca pandemi. Mengakhiri kegiatan ini, Sri Mulyani juga memberikan apresiasi pada seluruh pegawai Becukai Cikarang sebagai salah satu pemberi fasilitas kepabianan terbesar di tahun 2022. Ini merupakan komitmen Becukai untuk terus berkolaborasi dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Dari Cikarang, Kanal Becet TV, mengabarkan.